Bapak-Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan segera memulai proses penetapan kelulusan jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sendawasi untuk tahun 2020 secara online melalui Microsoft Teams. Kami mohon maaf, waktu sedikit molor, 30 menit, karena ada kendala teknis, sekali lagi kami mohon maaf. Oleh karena itu, tanpa membuang-buang waktu, kita akan segera memulai proses penetapan kelulusan untuk jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ijin menyampaikan bahwa live event penetapan kelulusan ini dihadiri oleh mahasiswa dan khusus untuk mahasiswa yang kemudian tidak masuk sebagai presenter, mereka bisa menyaksikan lewat link yang telah dibagikan oleh IT Support. itu. Kita akan masuk ke dalam acara secara resmi. Sebelum memulai kegiatan ini, sebagai orang yang beriman, kita akan berdoa bersama. Oleh karena itu, kepada Saudari Gda Sialia Christi Sobermena, kami persilahkan. Kepada Chris, silakan membawa kita dalam buang. Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman sekalian mahasiswa akuntansi 2016. Sebelum kita mulai dengan acara kita, mari kita berdoa, namun sebelumnya saya akan berdoa menurut ajaran saya, yaitu Agatha Christen, Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman dapat menyesuaikan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapak kami yang pada pagi hari ini, kami mengucap syukur atas berkat dan nafas kehidupan yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih Bapak pada pagi hari ini, kami keluarga besar akuntansi, khususnya mahasiswa akuntansi 2016. Kami mengucap syukur, karena hari ini akan dibacakan ketetapan gelulusan kami, semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami semata, melainkan semua adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, dari awal kegiatan ini, kami taruh semua ke dalam tangan Bapak, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih Saudari Gris, telah membawa kita dalam doa pembukaan. Bapak-Ibu dan juga para mahasiswa yang kami kasihi, kita akan masuk ke dalam acara yang berikut, yaitu pembacaan SK kelulusan, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Bapak Antonius H. Citra Wijaya, dan juga oleh Ibu Cornelia Matani. Mohon bantuan dari IT Support, Ibu Novi dan juga Ibu Nurul, untuk kemudian menampilkan slide yang mungkin sudah dipersiapkan kemarin. Selamat pagi untuk kita semua. Di hari yang berbahagia dan bersejarah ini, kita akan melakukan penetapan kelulusan, sarjana, dan master. Ijinkan saya untuk membacakan surat keputusan, dan kalau sesuai tugas, saya dengan Ibu Kori, tapi tadi pagi saya dan Ibu Kori sudah berkoordinasi, karena SK-nya tidak terlalu tebal, jadi nanti saya yang akan membacakannya sampai selesai. Baik, saya akan membacakan surat keputusan terkait kelulusan di jurusan akuntansi. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis nomor 688-UN20.1.4-PP-2020 tentang penetapan kelulusan jurusan akuntansi periode 2 semester genap tahun akademik 2019-2020. Menimbang, bahwa berhubungan dengan Saudari Lisnawati, Simanungkali, dan kawan-kawan, Dwi, Lufira, Okta, Fianingsi, dan kawan-kawan, telah menyelesaikan persyaratan akademik program studi serata 2 dan serata 1 pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sendrawasi, maka perlu ditetapkan kelulusannya. Bahwa berhubungan dengan butir 1 dan butir 2, maka diterbitkan surat keputusannya. Mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, terhitung sejak tanggal 3 September 2020, maka mereka nama-namanya yang tercantum dalam surat lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dalam jenjang program serata 1 dan serata 2 jurusan akuntansi Universitas Sendrawasi. Kedua, kepada yang bersangkutan diwajibkan mengikuti yudisium yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jayapura, 3 September 2020, Ketua Jurusan Akuntansi Sylvia Kristina Daat, SEMSC AKCA, NIP 1979-0429-2005-12002. Lampiran surat keputusan Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nyerawasi nomor 688-UN20.1.4-PP-2020. Program Serata 2 atau S2 Magister Akuntansi 1. Lisnawati Sima Nungkalit Program Studi Akuntansi Jenjang S2 IPK 3,68 Peredikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 0 Bulan Jalur Penyelesaian Tesis 2. Alan Muraram Peram Studi Akuntansi Jenjang S2 IPK 3,50 Peredikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 0 Bulan Jalur Penyelesaian Tesis 3. Sularjo IPK 3,43 Peredikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 3 Tahun 0 Bulan Jalur Penyelesaian Tesis 4. Rifi Hamdani IPK 3,40 Peredikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 3 Tahun 0 Bulan Jalur Penyelesaian Tesis 5. Adi Adi Teguh Prayit IPK 3,30 Peredikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 3 Tahun 0 Bulan Jalur Penyelesaian Tesis Ditetapkan Ditetapkan di Jayapura Pada tanggal 3 September 2020 Ketua Jurusan Akuntansi Sylvia Kristina Daat SC MSC AKCA NIP 1,979 0429 2,005 01 2,002 Berikut saya akan membacakan Lampiran Surat Keputusan Ketua Jurusan Terkait Kelulusan Sarjana Lampiran Surat Keputusan Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sendawasi Nomor 688 Garing UN 20 1.4 Garing PP Garing 2020 Program Serata 1 S1 Jurusan Akuntansi Program Sarjana 1 Dwi Lufira Oktavianingsih IPK 3,91 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 2 Guiwin Tri Prastia Pamungkas IPK 3,91 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 3,91 Angeliano Patrio Patabang IPK 3,82 3,91 Perdikat Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 4,4 Astrid Putri Angelica Ritonga IPK 3,80 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 5 Veronica Veronica Alvinia Aibekop IPK 3,79 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 6 Nuraini Nadia Putri IPK 3,78 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 7 Feby Grace Datu Rangan IPK 3,77 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 8 Dian Rizky Permata Ningsi Palinaung IPK 3,72 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 9 Vita Jeni Tatipata IPK 3,72 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 10 Anita Dwi Oktaviani IPK 3,71 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi Lama Studi 4 Tahun 11 Viranda Tresi IPK 3,71 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 12 Rahmat Rafli Jatmiko IPK 3,70 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 4 Tahun Alfie Liarista Palalungan IPK 3,69 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 14 Andi Setiawan IPK 3,69 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 15 Anggriani Palunan IPK 3,67 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 16 Ayu Rizky Dwi Novianti IPK 3,67 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 17 Kristi Diana Anastasia Okhude IPK 3,65 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun Berlinda Syari Damanik IPK 3,63 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 19 Meges Yishard Duiri IPK 3,63 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 20 Mariana Mariana Mohamad Mohamad Ridho Hendri Yadi IPK 3,57 Perdikat Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun 23 Sulmantri Lalang IPK 3,55 Perdikat Kelulusan Kum Laut Lama Studi 4 Tahun Dua Dua 4 26 Graselia Graselia Christi Sopamena IPK 3,49 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 4 Tahun 27 Dein Samberto Marando IPK 3,41 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 4 Tahun 28 Leli Piskayumame IPK 3,37 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 4 Tahun 29 Marlin Liandis Ron Sumre IPK 3,36 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 4 Tahun 30 Ria Irawati Mansur IPK 3,36 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 5 Tahun 31 31 Ria Friliade Waktimena IPK 3,33 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 4 Tahun 32 Welfritte Welfritte Arisiang IPK 3,32 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 6 Tahun 33 Yetina Petronella Jitma IPK 3,32 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 5 Tahun Nomor 34 Alindo Gabriela Pikei IPK 3,31 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 4 Tahun 35 Kiki Mari Padang IPK 3,30 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 5 Tahun 36 Orlando Marani IPK 3,30 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 4 Tahun 37 Kurnia Jonathan IPK 3,28 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 5 Tahun 38 Lusiana Lidia Anci Wenda IPK 3,22 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 4 Tahun 39 Tonapa Tonapa Bumbungan Tandililing IPK 3,15 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 4 Tahun 40 Yolan Yolan Kambu IPK 3,13 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 4 Tahun 41 Melki Palembangan IPK 3,13 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 6 Tahun 42 Revo Gilbert Valentino Manobi IPK 3,08 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 4 Tahun 43 Rosa Riana Ukago IPK 3,02 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 4 Tahun 44 Laila Urias Rumansara IPK IPK 2,96 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 7 Tahun 45 Jetli Jatli Ronaldo Erari IPK 2,90 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 5 Tahun 46 Fera 48 48 Silinda Frigilin Gobay IPK 2,80 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 5 Tahun 49 Fendi Fendi Melik IPK 2,79 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 6 Tahun Rudiah Sarabasna IPK 2,78 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 7 Tahun Karin Tani Dasem IPK 2,78 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 7 Tahun Heronia Beme IPK 2,76 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 6 Tahun Kenny Gobay IPK 2,76 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 5 Tahun Periana Wakirkwa Nomor Urut 54 IPK 2,76 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 6 Tahun 55 WNH Din Marlang Solosa IPK 2,76 Perdikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 6 Tahun 56 Freddy Enumbi IPK 2,75 Perdikat Kelulusan Memuaskan Lama Studi 6 Tahun 6 Bulan 57 56 T-Jikwa IPK 2,75 Perdikat Kelulusan Memuaskan Dan Lama Studi 5 Tahun Ditetapkan Ditetapkan Di Jayapura Pada tanggal 3 September 2020 Ketua Jurusan Akuntansi Sylvia Kristina Daat SC MSC AKCA NIP 19790429 005 005 2002 002 Demikian Pembacaan Surat Keputusan Untuk Penetapan Kelulusan Jurusan Akuntansi Program Magister Akuntansi Dan Serata 1 Saya Kembalikan KMC Terima kasih Buat Pak Citra Buat penyampaiannya Hadirin Sekalian Memasuki Acara Selanjutnya Penetapan Kelulusan Jurusan Akuntansi Sekaligus Kata Sambutan Yang disampaikan Oleh Ketua Jurusan Akuntansi Ibu Sylvia Kristina SE MSC AKCA Kepada Ibu Sylvia Kristina Kami Persilakan Baik Terima kasih Pak Rama Selamat Pagi Bapak Ibu Semua Selamat Pagi Mahasiswa Yang ditetapkan Kedulusannya Pada pagi hari ini Pertama-tama Saya Mengucapkan Yang terhormat Ibu Ketua Program Studi Magister Akuntansi Ibu Dr. Menarnya Senawi Bapak Yang terhormat Bapak Ketua Program Studi S1 Akuntansi Bapak Dr. Saikul Falah Yang terhormat Ibu Sekretaris Jurusan Akuntansi Ibu Mariolin Sanggenafa Yang Terhormat Bapak Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Yang pada Pagi hari ini Sudah bergabung Di room Ini ya Di teams Juga Bapak Ibu Tenaga Admin Yang Men-support Kegiatan ini Yang sudah hadir Bersama kita Juga di room Ini Yang Saya kasihi Yang berbahagia Pada pagi hari ini Juga Mahasiswa Mahasiswi Program Studi S1 Maupun Program Studi S2 Magister Akuntansi Yang Hari ini Ditetapkan Kelulusannya Dari jurusan Akuntansi Juga Keluarga Dari Mahasiswa Mahasiswi Yang mungkin Juga ikut Mengikuti Penetapan Kelulusan Hari ini Yang dilaksanakan Secara online Pertama-tama Sudah pasti Patutlah kita Sebagai Umat Beriman Untuk Memajatkan Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Tentu Berkat Pemeliharaannya Perlindungan Perkenaannya Maka Di pagi hari ini Kita Boleh Melaksanakan Penetapan Kelulusan Di jurusan Akuntansi Periode Kedua Di tahun ini Kita Boleh Diberikan Kesehatan Masalah Pandemi Yang menimpa Dunia Sampai Dengan Saat ini Sehingga Walaupun Secara online Kita bisa Bertemu Untuk Melaksanakan Kegiatan Ini Tentunya Saya Mengucapkan Selamat Selamat Kepada Mahasiswa Mahasiswi Baik Dari Prodi S1 Maupun Dari Prodi S2 Selamat Atas Pencapaian Anda Tadi SK Penetapan Sudah Dibacakan Jadi Dengan Demikian Anda Sudah Dinyatakan Lulus Lulus Dari Jurusan Akuntansi Baik Yang Prodi S1 Maupun Prodi S2 Besok Sudah Mengikuti Judisium Di Fakultas Dan Nanti Tanggal 24 Secara Resmi Di Wisuda Selamat Juga Buat Keluarga Anda Keluarga Besar Bagi Yang Mahasiswa S1 Mungkin Orang Tua Saudara Yang S2 Mungkin Disitu Ada Pasangan Yang Selama Ini Sudah Pasti Memberi Dukungan Kepada Anda Baik Dukungan Material Dukungan Morial Dalam Penyelesaian Pendidikan Anda Selamat Atas Pencapaian Anda Anda Telah Selesai Mengikuti Kegiatan Pembelajaran Di S1 Maupun S2 Sehingga Layak Nanti Untuk Dinyatakan Sebagai Sarjana Akuntansi Maupun Master Di Bidang Akuntansi Ya Ini Seperti yang Pak Citra Tadi Sampaikan Sebelum Membacakan SK Mungkin Ini Momen Pertama Kali Kali Pertama Perdana Yang Mungkin Pasti Bersejarah Buat Kami Di Jurusan Akuntansi Dan Juga Buat Anda Mas Sui Melaksanakan Penetapan Kelulusan Pertama Kali Secara Online Tentu Ini Kemarin Kemarin Terutama Masih Berharap Kita Dapat Melaksanakan Penetapan Kelulusan Secara Offline Memang Pandemi Corona Kita Rasa Sekali Betul-betul Mengubah Patatanan Kehidupannya Kita Terutama Juga Di Proses Pembelajaran Ini Di Kegiatan Akademi Di Sekolah Maupun Di Perguruan Tinggi Berubah Sekali Dengan Adanya Pandemi Ini Mungkin Anda Yang Masih Suai Satu Terutama Waktu Kontrak Skripsi Semester Ini Sudah Membayangkan Bahwa Nanti Akan Ditetapkan Kelulusannya Ada Acara Acara Tata Muka Mungkin Secara Langsung Bisa Melakukan Foto Bersama Bertemu Nah Tapi Saat Ini Ternyata Tidak Bisa Tentu Mengacu Pada Surat Rektor Untuk Kegiatan Akademik Dilaksanakan Secara Online Untuk Menghindari Berbagai Risiko Ya Ada Hal-hal Yang Dulu Kita Lakukan Tidak Bisa Kita Lakukan Tetapi Anda Bisa Bisa Merasa Beruntung Sebenarnya Bisa Merasa Beruntung Lebih Daripada Mungkin Kakak Tingkat Atau Yang Lebih Dulu Ditetapkan Kelulusannya Sudah Lebih Dulu Di Yui Sudah Karena Anda Menjadi Yang Pertama Untuk Ditetapkan Kelulusannya Secara Online Yang Pertama Kali Ini Mungkin Ini Terekam Atau Tidak Bisa Direkam Kalau Bisa Direkam Atau Direkod Maka Anda Bisa Melihat Lagi Secara Langsung Mendapat Rekamannya Kemudian Juga Pertama Kali Anda Melaksanakan Pembimbingan Pembimbingan Kemudian Ujian Proposal Sampai Dengan Ujian Skripsi Secara Online Itu Anda Akhirnya Dipaksa Mau Tidak Mau Belajar Untuk Mengenal Berbagai Media Online Yang Membantu Anda Untuk Menyelesaikan Pendidikan Anda Yang Kalau Tidak Terjadi Pandemi Mungkin Anda Tidak Akan Belajar Ini Padahal Mempelajari Ini Kita Tau Bersama Karena Sejak Tahun Lalu Kita Di Jurusan Sudah Melaksanakan Workshop Untuk Mengevaluasi Kurikulum Kita Kurikulum Kami Supaya Ada Pemuatan Atau Literasi Teknologi Informasi Karena Perkembangan Dunia Sudah Seperti Itu Jadi Kurikulum Harus Disesuaikan Kita Berusaha Menerapkan Itu Akan Tetapi Tidak Mau Secara Cepat Akhirnya Semua Berubah Dan Kita Akhirnya Dengan Cepat Bisa Menggunakan Teknologi Untuk Melakukan Proses Pembelajaran Jadi Banyak Yang Anda Dapatkan Anda Menjadi Kreatif Kita Semua Menjadi Kreatif Dengan Anda Waktu Presentasi Mulai Dari Proposal Menyiapkan Video Dan Segala Macam Mengirimkan File Secara Online Itu Pengalaman Pengalaman Yang kami Yakin Nanti Setelah Anda Keluar Dari Jurusan Akuntansi Dari Universitas Jendrawasi Itu Akan Bermanfaat Bagi Anda Baik Yang baru Mau Mencari Pekerjaan Atau Nanti Menciptakan Lapangan Pekerjaan Atau Yang sudah Bekerja Untuk Pengembangan Karir Kemudian Itu Sudah Pasti Bermanfaat Makanya Di setiap Workshop Kurikulum Itu Sudah Selalu Dibahas Tentang Penggunaan Teknologi Dan Tepat Dalam Berapa Bulan Terakhir Anda Belajar Dan Sudah Langsung Menggunakan Itu Jadi Seperti Itu Ada Yang Tidak Anda Dapatkan Tapi Anda Belajar Banyak Sebagai Orang Yang Beriman Kita Percaya Kalau Ada Setiap Kejadian Peristiwa Ada Masalah Selalu Ada Hikmah Atau Ada Berkat Atau Ada Yang Bisa Kita Pelajari Dari Setiap Kejadian Jadi Mungkin Buat Saya Seperti Itu Jadi Anda Harusnya Merasa Lebih Beruntung Mungkin Karena Bisa Melakukan Penetapan Dan Semua Proses Akademik Di Semis terakhir Secara Online Yang Akan Bermanfaat Pas Besok Di Kemudian Hari Namun Sudah Pasti Setelah Anda Keluar Dari Sini Tentunya Pasti Ada Tantangan Terutama Mungkin Yang Akan Baru Akan Mencari Pekerjaan Ada Tantangan Besar Yang Dihadapi Anda Perlu Bersaing Terutama Di Situasi Seperti Ini Juga Mungkin Persaingan Anda Akan Lebih Sulit Namun Kami Di Jurusan Memberikan Bekal Ilmu Kemudian Memberikan Kediatan Pembelajaran Semoga Itu Bisa Menjadi Bekal Buat Anda Dan Memang Proses Pembelajaran Itu Adalah Proses Seumur hidup Jadi Bukan selesai Dari sini Kemudian Proses Belajar Selesai Tapi Anda Terus Belajar Melalui Proses Itu Seumur Hidup Jadi Mungkin Pesan Saya Pesan Kami Akuntansi Tetap Terus Belajar Ya Dan Semoga Tantangan yang Paling besar Juga Anda Harus Bisa Apa ya Menjadi Bermanfaat Ya Mempunyai dampak Bagi lingkungan Setelah Anda Keluar dari Universitas Centrawasi Gitu ya Bisa Berdampak Ke masyarakat Ke lingkungan Sekitar Anda Nah Anda hari ini Ditetapkan Kelulusannya Untuk Total Berarti 64 Ya Untuk Mahasiswa S2 5 orang Dan S1 59 Orang Ya Mungkin Kami tidak Membayangkan Bahwa Dalam Situasi Seperti ini Dengan Kegiatan Online Cukup Banyak Yang bisa Ditetapkan Kelulusannya Namun Ini Berarti Menunjukkan Bahwa Anda Mampu Mampu Melakukan Proses Pembelajaran Secara Online Bapak Ibu Yang membantu Membimbing Mendampingi Mampu Melaksanakan Kegiatan Pembimbingan Secara Online Sehingga Walaupun Ujian selalu Secara Online Tapi cukup Banyak Yang ditetapkan Kelulusannya Di hari ini Jadi Mungkin Ya Kalau Ada Keluarga Anda Yang Menyaksikan Pada Hari ini Kami Mungkin Saya Atas Nama Pribadi Dan Jurusan Menyampaikan Selamat Dan Juga Mungkin Mengucapkan Terima kasih Karena Kepada Bapak Ibu Dosen Yang Sudah Banyak Membantu Dalam Proses Pembimbingan Proses Akademik Sampai Dengan Mahasiswa Mahasiswi S1 S1 S2 Bisa Kita Tetapkan Kelulusannya Di hari ini Juga Tenaga Admin IT Support Tadi Ada Tim Kreatif Di balik Ini Semua Yang Bisa Merancang Semua Ini Sangat Bagus Sangat Baik Sehingga Momen Ini Bisa Nanti Anda Rekam Dan Anda Kenang Terima Kasih Juga Untuk Semuanya Nanti Setelah Anda Lulus Pesannya Itu Pesannya Jaga Nama Baik Alma Mater Berusaha Untuk Terus Belajar Kemudian Melakukan Yang Terbaik Harus Mempunyai Dampak Harus Mempunyai Pengaruh Yang Baik Kepada Lingkungan Di sekitar Anda Baik Mungkin Saya Pikir Itu Saja Tadi Acaranya Tadi Congratulation Speech Dari Saya Selamat Buat Anda Semua Dan Selamat Buat Bapak Ibu Dosen Dan Terima Kasih Rahmas Silah Terima Kasih Ibu Sylvia Kristina Bapak Ibu Dan Sekalian Acara akan Dilanjutkan Dengan Penyampaian Kata Sambutan Yang Disampaikan Pertama Oleh Ibu Doktor Menarni Asnawi SEMSI CBV CMA Selamat Ketua Program Studi S2 Akutansi Pada Ibu Pada Ibu Doktor Menarni Asnawi Kami Persilahkan Selamat Pagi Suara saya Kedengaran Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam sejahtera Buat kita Semua Alhamdulillah Suji Syukur Kehadiran Allah Yang Maha Kuasa Tuhan Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Hari ini Kita Semua Sehat Dan berkumpul Di room Ini Untuk Menyaksikan Mahasiswa Kita Ya Yang Sudah Berjuang Kurang Lebih Ada Yang Empat Tahun Dan Ada Juga Yang Tujuh Tahun Tidak Patah Semangat Sampai Bisa Menyelesaikan Studi Ini Dan Juga Dari Mahasiswa Magister Akuntansi Yang Bisa Menyelesaikan Studi Ada Yang Dua Tahun Dan Ada Juga Yang Tiga Tahun Lebih Bapak Ibu Saya Ucapkan Juga Tadi Ibu Ketua Jurusan Sudah Mengucapkan Banyak Terima Kasih Tapi Tidak Ada Salahnya Saya Selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pengelola Jurusan Yang Sudah Bekerja Keras Untuk Melakukan Berbagai Aktivitas Di Era Yang Sangat Luar Biasa Ini Kita Semua Tahu Bahwa Ifor Kita Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Face To Face Condition Yang Saya Hormati Juga Bapak PD 2 Tadi Sebentar Saya Lihat Terlihat Tapi Setelah Ini Saya Kurang Lihat Tapi Mungkin Di Laman Yang Satunya Kemudian Kemudian Bapak Ibu Dosen Pengajar Dan Supporting IT Dan Panitia Serta Hari Ini Para Mahasiswa Yang Ditetapkan Kelulusannya Saya Ingin Mengucapkan Selamat Dan Selamat Datang Di Era IT Dan Kampus Merdeka Inilah Poin Pertama Poin Pertama Kita Melakukan Aktivitas Berbasis IT Jadi Berarti Pandemic Ini Telah Membuat Kita Berubah Yang Tadinya Kita Masih Lambat Melakukan Perubahan Di Dalam Penyambutan Era Teknologi Informasi 4.0 Tapi Dengan Adanya Pandemic Mau Tidak Mau Kita Kemudian Mengubah Jalur Pemikiran Kita Jadi Kita Move On Dari Yang Selama Ini Kita Face To Face Kita Melakukan Segala Aktivitas Dengan Manual Tapi Dengan Ada Pandemic Kemudian Mengubah Semuanya Tidak Hanya Dari Sisi Proses Bapak Ibu Atau Adik Adik Mahasiswa Ini Melakukan Penetapan Kelulusan Tapi Mulai Dari Proses Awal Proposal Penulisan Proposal Sampai Dengan Proses Pengumpulan Data Itu Semua Dilakukan Secara Online Online Walaupun Ada Ada Beberapa Masih Manual Tapi Tetap Pengiriman Ataupun Beberapa Kegiatan Masih Dilakukan Secara Online Dan Seperti Dikata Ibu Ketua Jurusan Kita Tanpa Sadar Ya Tanpa Sadar Sebenarnya Kita Sudah Meningkatkan Kompetensi Diri Kita Dengan Sendirinya Karena Mau Tidak Mau Baik Dosen Maupun Mahasiswa Itu Kita Dengan Secara Sadar Itu Belajar Dengan Sendirinya Masalah Teknologi Informasi Jadi Tidak Ada Lagi Yang Memaksa Tapi Dengan Sendirinya Itu Kita Kemudian Sadar Dan Belajar Untuk Melaksanakan Kegiatan Proses Belajar Mengajar Jadi Disini Adik-adik Mahasiswa Dan Juga Bapak Ibu Dari S2 Proses Belajar Itu Bisa Kapan Saja Dan Tapi Terkadang Itu Sangat Menjadi Luar Biasa Ketika Kita Berada Dalam Suatu Stressing Tertentu Karena Kalau Kita Tidak Melakukan Itu Maka Kita Itu Akan Ketinggalan Saya Lebih Tekankan Akan Ketinggalan Karena Semua Orang Melakukan Perubahan Tapi Kalau Kita Tetap Tinggal Di Tempat Maka Kita Menjadi Orang Yang Terlambat Terlambat Sadar Berarti Terlambat Move on Kalau Terlambat Move on Berarti Peluang Atau Kesempatan Itu Akan Tertunda Nah Bagi Adik-adik Mahasiswa Terutama Saya Menekankan Bahwa Belajar Tidak Boleh Berhenti Buat Mahasiswa Yang S2 Saya Ingin Menekankan Bahwa Proses Itu Selalu Berjalan Artinya Kita Tidak Pernah Berhenti Untuk Belajar Tidak Pernah Berhenti Untuk Berproses Karena Segala Sesuatu Yang Dilakukan Melayu Proses Itu Kita Mengucap Syukur Itu Akan Jauh Lebih Besar Atas Apa Yang Kita Dapatkan Bapak 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 Akan Dengan Bangga Besok Lusa Menceritakan Proses Selama Perkuliahan Begitu Juga Adik-adik Mahasiswa Akan Bangga Untuk Berproses Lebih Lanjut Ini Baru Era Proses Pembelajaran Awal Nah Harus Berterima Kasih Dengan Kondisi Ini Adik-adik Mahasiswa Ini Sudah Banyak Belajar Tentang IT Besok Lusa Pada Kesempatan Mencari Pekerjaan Atau Menciptakan Pekerjaan Baru Dengan Supporting IT Ini Ruang Pekerjaan Maupun Kemampuan Adik-adik Di Dalam Melakukan Proses Untuk Mencari Pekerjaan Itu Sudah Sangat Terbantukan Karena Di era Ini Semua Proses Untuk Mencari Pekerjaan Itu Dilakukan Dengan Basis IT Dan Ini Sudah Sebenarnya Terjadi Sebelum Terjadinya Pandemi Cuma Kita Di Papua Masih Melakukan Proses Pencerahan Pekerjaan Secara Manual Nah Tapi Dengan Adanya Era Ini Adik-adik Dengan Sangat Sadar Belajar IT Besok Lusa Proses Untuk Melamar Pekerjaan Ini Sudah Sangat Mudah Dilakukan Karena Sudah Terbiasa Melakukan Submit Berbagai Kebutuhan Selama Proses Perkuliahan Ini Melalui IT Kemudian Bisa Melakukan Proses Wawancara Dan Sebagainya Karena Sudah Terbiasa Menggunakan Aplikasi Aplikasi Yang Berbasis IT Ini Suatu Kelebihan Jadi Harus Disyukuri Inilah Suatu Momen Jadi Jangan Merasa Bahwa Ketika Penetapan Kelulusan Dilakukan Secara Face Face Tapi Secara Daring Seperti Kehilangan Moment Tidak Justru Ini Momen Yang Sangat Luar Biasa Ketika Kita Bisa Melakukan Proses Penetapan Kelulusan Ujian Dan Sebagainya Melalui Laman Daring Nah Adik-adik Mahasiswa Dan Bapak Ibu Atau Sedara-sedara Dari S2 Mulai Saat Ini Kita Sudah Harus Mulai Berpikir Global Yang Tidak Lagi Hanya Berpikir Hari Ini Untuk Kita Dan Diri Kita Dan Lingkungan Di Sekitar Kita Tapi Kita Harus Berpikir Global Bahwa Peluang Dan Tantangan Di Luar Sana Itu Sudah Sangat Besar Orang Lain Sudah Berada Di Atas Langit Kita Baru Menuju Langit Maka Ini Menjadi Event Untuk Kita Lebih Baik Lagi Kita Isi Ruang Ruang Yang Selama Ini Kosong Kita Isi Dengan Kompetensi Kita Isi Dengan Kemampuan Kita Kita Banyak Belajar Nah Karena Semua Yang Terjadi Dalam Hidup Ini Adalah Proses Kita Harus Mensyukuri Bahwa Setiap Proses Yang Kita Lalu Itu Punya Kenangan Tersendiri Kita Selalu Harus Berpikir Bahwa Setiap Proses Yang Kita Lalu Itu Karunia Dari Tuhan Sehingga Kita Harus Bersyukur Apapun Itu Ambil Hikmah Positif Di Depan Sana Banyak Sekali Tantangan Ujian Akuntansi Ini Adalah Bagian Dari Proses Untuk Penciptaan Transparansi Penciptaan Responsibility Penciptaan Sistem Pemeriksaan Yang Baik Jadi Bapak Ibu Adik Adik Mahasiswa Tantangan Di Luar Sana Cukup Berat Jadi Seperti Tadi Kata Ibu Ketua Jurusan Jaga Nama Baik Jaga Nama Baik Program Studi Jaga Nama Baik Jurusan Dan Jaga Nama Baik Fakultas Terutama Nama Besar Universitas Jendrawasi Bahwa Apapun Yang Adik Adik Lakukan Atau Bapak Ibu Lakukan Saat Ini Di Belakangnya Itu Sudah Sudah Menang Menang Bukan Itu Harus Dipikirkan Baik Baik Ya Karena Segala Sesuatu Yang Dilakukan Sudah Ada Apa Nama Besar Uncen Yang Berikutnya Adalah Bapak Ibu Hari Ini Saya Juga Ingin Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Ya Buat Pak Rifi Muhammad Masih Suam Magister Akuntansi Yang Hari Ini Tepat Berulang Tahun Ya Semoga Ini Menjadi Kado Terindah Untuk Pak Rifi Dan Keluarga Karena Tepat Di Ulang Tahun Telah Terselesaikan Pendidikan Magister Akuntansinya Yang Berikutnya Kepada Adik-adik Mahasiswa Saya Berharap Di ruang Ini Kita Belajar Tentang Banyak Hal Besok Lusa Mbulkalah Mindset Adik-adik Mahasiswa Bahwa Bekerja Itu Tidak Hanya Sebagai Pegawai Negeri Mari Ciptakan Ruang-ruang Kerja Baru Mari Ciptakan Jiwa Entrepreneurship Kemudian Buka Luang Kerja Buat Orang Lain Maka Itu Menjadi Suatu Kebanggaan Bagi Kami Di Uniflas Jendrawasi Ilmu Yang Adik-adik Dapatkan Ini Sudah Sangat Luar Biasa Untuk Bisa Berkecimpul Dalam Dunia Entrepreneurship Akhir Kata Jangan Lupa Kembali Lagi Kepada Kami Sebagai Alumni Jika Ada Hal-hal Yang Bisa Kami Bantu Kami Tidak Pernah Minta Sesuatu Kecuali Kembali Untuk Mencari Ilmu Kembali Untuk Berdiskusi Kembali Membuka Ruang-ruang Kerjasama Agar Kita Tetap Terima Silaturahim Yang Sangat Baik Di Antara Kita Bersama Baik Sebagai Mahasiswa Yang Masih Aktif Maupun Sebagai Alumni Terima Kasih Buat Semua Yang Sudah Berpartisipasi Di Hari Ini Tim Panitia Supporting IT Mbak Novi Tadi Replay Nama Dan IP Dan Masing-masing Keren Banget Ya Saya Tidak Menyangka Ini Adalah Surprise Ya Ternyata Bisa Menjadi Kenangan Tersendiri Buat Adik-adik Mahasiswa Ya Terima Kasih Pak Rama Demikian Selamat Pagi Bapak Ibu Terima Terima Kasih Ibu Doktor Ibu Menar Asnawi Kenyampaian Kata Sambutan Yang Kedua Oleh Bapak Doktor Seikul Fala SEMSI Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Kepada Bapak Doktor Seikul Fala Kami Persilahkan Ya Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Rama Moderator M.C Dosen Baru Di Jurusan Akuntansi Selamat Pagi Juga Mungkin Ada keluarga Dari Mahasiswa Yang Ikut Hadir Di acara Ini Pertama Saya Ucapkan Hormat Kami Kepada Seluruh Peserta Kepada Pimpinan Jurusan Ibu Kajur Dan Ibu Sekjur Kemudian Dosen Yang Paling Berbahagia Seluruh Mahasiswa S1 Dan S2 Yang Hari Sedang Berbinar Binar Kita Bukan Webinar Tapi Memang Berbinar Binar Saya Hanya Tadi Sudah Ibu Kajur Baca Banyak Sudah Menyampaikan Banyak Ibu S2 Sudah Sudah Banyak Saya Sedikit Membacakan Pantun Pantun Pergi Memancing Ke arah Koya Bukan Berarti Rumah Di Koya S2 Jangan Lupa Jangan Lupa S2 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 Hari ini Sangat Bahagia Karena Dibacakan SK Kelulusan Itu Itu Pantun Dari saya Untuk Pemahasiswa S1 Diulang Belum lengkap Diulang Diulang Yang diulang Terakhir Saya bilang Terakhir Diulang Diulang Kurang Kurang Kata Mujahir Kurang Itu Oke Ya Angkatan 2016 Yang Yang di S1 Yang lulus Hari ini Apa ya Memberikan Kenangan Yang baik Anda itu Yang pertama Ketika Anda Masuk Dulu Memberikan Juara Umum Kalau Tidak Salah Di saat Kita Di Fakultas Itu Juara Umum Lomba Lomba Diborong Di Akutansi Dan Pemborongnya Paling Banyak Angkatan 2016 Keren Angkatan 2016 Keren Kemudian Yang berikutnya Anda Yang Powerful Pada saat SNA Sangat Luar Biasa Mendukung Seluruh Acara Jadi Hari ini Luar Biasa Juga Karena Yang Kum Laut 24 Itu Yang 24 Kum Laut Yang Lainya Itu Di Atasnya Kum Laut Karena Habis Langsung Langsung Pergi Laut Buang Diri Di Laut Yang Berikutnya Mungkin Hari ini Anda Sudah Dalam Arti Anda Sudah Bebas Dari Mimpi Saya Mimpi Buruk Jadi Kalau Ingat Mimpinya Mimpi Buruk Buruk Anda Sudah Hari Ini Anda Lepas Dari Mimpi Itu Jadi Mungkin Yang Angkatan Tapi Jangan Ditakut-takutin Itu Ada Tingkat Anda Jadi Masih Ada Tahapan Berikutnya Jadi Anda Sudah Bebas Dengan Lebih Buruk Dari Prodi Yang Setiap Tahun Itu Ada Hal Yang Harus Dilewati Yang Baru Seperti Itu Kemudian Apalagi Ingin Saya Sampaikan Ini Karena Kalau Tidak Tetap Mukai Kadang-kadang Saya Hilang Karena Yang Saya Pandang Dari Tadi Pak Citra Terus Wajahnya Jadi Jadi Gitu Ya Bu Tadi Pak Citra Pak Aron Tidak Mau Tampilkan Videonya Kalau Mungkin Ada Pak Aron Saya Dapat Inspirasi Yang Lain Apalagi Mahasiswa Berada Di Ruang Terpisah Jadi Kita Kan Harus Jadi Kalau Saya Ingin Menyampaikan Sesuatu Harus Lihat Wajah Mahasiswanya Tapi Yang Dilihat Ini Cuma Pak Citra Bagaimana Saya Dapat Ide Nya Gitu Kan Dapat Citra Pak Rama Saya Sekarang Statusnya Mahasiswa Juga Jadi Tidak Bapak Oke Selanjutnya Yang Jelas Silahkan Mahasiswa Yang Lulus Hari Ini Anda Harus Memberikan Inspirasi Badi Teman-teman Yang Lain Yang Belum Menyelesaikan Bahwa Tahapan-tahapan Yang Harus Dilalui Itu Setiap Event Itu Ada Perubahan Perubahan Artinya Kita Ini kan Situasi Seperti ini Jadi Yang Sering Saya Ketemu Itu Biasanya Informasi Dari Kakak Tingkat Itu Sangat Dipercaya Oleh Adiknya Jadi Kami Minta Anda Memberikan Informasi Yang Dengan Benar Dan Baik Supaya Setiap Informasi Terkait Akademik Silahkan Datang Ke Jurusan Seperti Itu Yang Pertama Jadi Tebarkanlah Sesuatu Yang Baik Ke Adik-adik Anda Kemudian Sesuatu Yang Jelek Itu Terkait Dengan Situasi Di Dalam Anda Kan Bagian Dari Keluarga Besar Dari Jurusan Akuntansi Meskipun Anda Sekarang Dalam Maturnya Jadi Tolong Disimpan Jangan Disampaikan Keluar Dan Yang Terakhir Saya Tidak Banyak Cakap Lagi Saya Ucapkan Sekali lagi Kepada Bapak Ibu Dosen Yang Telah Membantu Dalam Seluruh Proses Kelulusan Ini Proses Pembimbingan Proses Ujian Dan Sebagainya Kepada Mahasiswa Yang Tetap Semangat Anda Menyelesaikan Proses Skripsinya Dengan Kemudian Kami Sampaikan Terima Kasih Kepada Tadi Tim Panitia Panitia Ada Mbak Novi Ada Mbak Nurul Kemudian Sekaligus Penasehat Pak Kurni Hari ini Pak Kurni Tiba-tiba Kenapa Mundur Di MC Biasanya Dia Spesialis MC Rupanya Baca SK Masih Belum Dilepaskan Dari Pak Citra Pelanggaran Dari Gitu Mungkin Dari Saya Itu Pak Moderator Atau MC Jadi Apapun Namanya Seperti Itu Mudah Mudah Tetap Suasana Keluargaan Ini Tetap Kita Bangun Entah Menggunakan Social Media Ataupun Tetap Suasananya Tetap Terjaga Karena Kita Sudah Menggunakan Baju Yang Sama Keluarga Besar Akuntansi Seperti Itu Mungkin Dari Saya Terima Kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warah Wb Terima 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 kita semua. Perjalanan panjang menuju kesenahan karya Reziano Ronaldo Siahai. Berawal dari pendaftaran kuliah, rela datang menuju ke auditorium jam 7 pagi untuk melengkapi berkas daftar mahasiswa pulang sore hingga malam hari. Mengikuti PKK MB dengan rambut dipotong 1 cm atau rambut dikunci menggunakan tali rafia. Memakai topik rucut dan tas karum beras 10 kg. Awal semester 1 masih pada bahagia menjadi mahasiswa. Semakin naik semester, maka semakin pusing dengan tugas yang makin banyak dan menumpuk. Masih segera betul dalam ingatan sanubari kita semua. dikenalkan dengan proses siklus akuntansi yang dimulai dari bukti transaksi hingga laporan keuangan yang sudah menjadi sahabat kita sehari-hari. Masuk akhir semester 6, dimulai dengan magang di kantor, dan pada semester 8 dimulai dengan ujian kompre yang kita belajar dari malam ketemu pagi. Lalu kita belajar di lantai magister akuntansi dengan perasaan gugur dan takut. Saat mau diuji, mata kuliah yang akan diuji oleh dosen penguji. Saat-saat menegangkan ketika kita memasuki era perang yang disebut ujian proposal dan skripsi. dimulai dari bimbingan dengan dosen pemimbing, kemudian ujian dengan dosen penguji, lalu revisi hingga harus meminta tanda tangan di dosen pemimbing dan dosen penguji. Tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu singkat untuk kita bisa menuliskan kenangan di Universitas Cendrawasi, khususnya di jurusan akuntansi, fakultas ekonomi dan bisnis. Kini tibasannya kita berpisah untuk meraih masa depan dan cita-cita yang sudah kita impikan dari dulu. Terima kasih buat bapak dan ibu dosen yang selama ini membimbing, mengajar, dan mendidik kami. Jasa kalian akan selalu kami kenal dan kami ingat. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah sama-sama berjuang selama ini dan kita bisa ada sampai detik ini, yaitu penetapan jurusan akuntansi. Biarlah kenangan kita bersama bisa kita kenang selalu dan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali di puncak kesuksesan. Terima kasih buat Universitas Cendrawasi yang telah mengizinkan kami untuk menimba ilmu selama ini. Acara akan dilanjutkan dengan penyampaian, kesan, dan pesan yang disampaikan pertama oleh peserta Lisnawati Simang Khalid, selaku perwakilan dari lulusan program studi S2 Akuntansi. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Ketua Jurusan. Yang saya hormati, Ibu Kaprodi Magister Akuntansi. Dan yang saya hormati, seluruh dosen. Serta yang saya sayangi, teman-teman sekalian. Izinkan saya, perwakilan teman-teman, ingin menyampaikan kesan dan pesan selama belajar di Kampus Universitas Cendrawasi. Kesan kuliah di Kampus ini terlebih di Prodi Magister Akuntansi. Banyak ilmu yang kami dapatkan, mulai dari belajar memahami diri sendiri, juga belajar memahami orang lain. Selain itu juga, yang paling berkesan buat saya, pribadi, juga mewakili teman-teman semua, ialah ketika kami duduk bersama-sama, mendengarkan dan berdiskusi dengan dosen-dosen pengajar selama tiga semester, yang akan menjadi suatu kenangan yang sangat indah. Canda dan tawa yang tercipta, baik sesama mahasiswa maupun dengan dosen-dosen kami, juga kedekatan untuk saling berbagi cerita dan pengalaman satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas dua tahun terakhir selama berada di bangku perkuliahan. Saya juga bersyukur atas dosen-dosen dan seluruh sivitas akademika di lingkungan Magister Akuntansi yang banyak membantu serta mendorong kami, calon wisudawan-wisudawati, dalam mencapai tujuan kami. Pesan saya dan mewakili teman-teman wisudawan-wisudawati, semoga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Prodi Magister Akuntansi, dapat terus berkembang dan membuat kualitas yang semakin baik dengan pengajar-pengajar yang berkompeten. Materi perkuliahan yang dapat digunakan lulusan di dunia pekerjaan. Bagi kami, calon wisudawan-wisudawati, menyadari bahwa kelulusan ini adalah awal dari kehidupan yang baru, baik di dunia pekerjaan maupun peningkatan level kerja yang baru. Untuk mengakhiri pesan dan kesan ini, saya mewakili teman-teman calon wisudawan-wisudawati, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi Magister Akuntansi, seluruh dosen pengajar, serta seluruh staff akademika yang turut mengambil bagian dalam proses pendidikan ini. Kiranya kebaikan Bapak Ibu sekalian menjadi berkat dan modal awal bagi kami dalam melangkah di kemudian hari. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Hadirin sekalian yang berbahagia. Acara akan dilanjutkan dengan penyampaian kesan dan pesan yang disampaikan pertama oleh peserta Lisnawati Semang. Teralat, ulang. Penyampaian kesan dan pesan kedua disampaikan oleh peserta Dwi Lufira Oktavian Nengsi selaku perwakilan lulusan program studi S1 Akuntansi. Kami perselakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Jurusan Akuntansi. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Akuntansi. Yang terhormat Ketua Program Studi S1 dan S2 Akuntansi. Yang terhormat seluruh staff dan dosen Jurusan Akuntansi. Dan yang saya kasihi seluruh teman-teman lulusan S2 D2 Jurusan Akuntansi. Suatu kehormatan bagi saya Wiel Lufira Oktavian Nengsi dari Akuntansi 2016 sebagai perwakilan dari teman-teman Program Studi S1 Akuntansi untuk menyampaikan pertandaan pesan selama menjalani persuliahan di jurusan Akuntansi ini. Pesan kami yaitu banyak ilmu yang telah kami dapatkan bukan hanya tentang pembelajaran akuntansi. Namun kami belajar dalam memahami diri sendiri juga belajar memahami orang lain. Juga keakraban yang terjalin antara dosen dengan mahasiswa yang membuat kami merasa nyaman berada di lingkungan jurusan Akuntansi ini. Keakraban kami seperti melakukan banyak kegiatan bersama-sama dari awal tahun masuk kuliah hingga tahun akhir kuliah akan menjadi cerita yang akan selalu diingat. Segala rintangan dan tantangan yang dilewati bersama-sama dari tugas dan ujian terlebih yaitu ujian komprehensif ujian yang fokusal dan skripti. Apalagi sebuah hal baru yang harus kami lewati di masa pandemi tadi ini yaitu ujian fokusal dan ujian skripti melalui daring atau dalam jaringan yang dilakukan di rumah masing-masing. Semua rintangan dan tantangan tersebut membuat kami kuat dan tahu apa itu artinya sebuah perjuangan. bukti dari semua kerja keras dari dosen staf dan mahasiswa adalah kami bisa ada sekarang di eskara penetapan pelulusan ini. Besan kami yaitu semoga jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Senderawasi dapat terus berkembang dan semakin berjaya serta dapat terus mengakgi bagi banyak masyarakat. Selain itu membuat kualitas petuliahan yang semakin baik lagi dengan dosen-dosen jurusan akuntansi yang kompeten dan semakin hebat. Pesan untuk diri saya sendiri juga untuk teman-teman sebuah juangan bahwa kelulusan ini adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya jadi tetap semangat dan selamat berjuang untuk tahapan-tahapan baru di masa yang akan datang. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang seder-terkanya kepada orang tua, saudara, dan keluarga termasuk keluarga besar akuntansi yaitu kepada petua jurusan akuntansi Ketua Program Skurit S1 dan S2 akuntansi para desain wali para desain kombinasi seluruh staf dan desain jurusan akuntansi yang telah banyak memberikan motivasi serta arahan sehingga puji Tuhan kami semua dapat lulus dengan menyandang selanjutkan jana ekonomi. Akhir kata demikian kesan dan pesan dari saya jika ada kesalahan dan kurang kata mohon di mahatan terima kasih terima kasih hadirin sekalian yang berbahagia demikianlah tadi seluruh rangkaian acara penetapan kelulusan jurusan akuntansi perode kedua yang telah kita ikuti bersama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen dan peserta yang telah hadir pada hari ini kami ucapkan terima kasih kepada tim IT support akuntansi Ibu Novi dan Ibu Nurul serta Bapak Kurniawan Padma karena telah mensupport dan mendukung terlaksananya acara di hari ini kami selalu berpokok di acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama pelaksanaan acara penetapan kelulusan jurusan ayam berpokok di pagi hari mari kita bangun bersama-sama kami menutup acara ini terima kasih sudah hadir di pagi untuk padang makan padang harus dibeli jika ada umur yang panjang semoga kita bisa bertemu lagi sekian selamat pagi dan terima kasih selamat pagi selamat pagi